Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdiari di video kali ini aku akan bikin makanan yang paling aku suka yaitu wonton kuah dan ini tuh cocok sekali untuk kalian yang lagi mager mau masak yang ribet kalian juga bisa jadikan makanan ini sebagai frozen food ya teman-teman atau juga boleh kalian jadikan ide jualan di jaman bakal laris manis untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton terima kasih disini aku udah menyediakan bahan-bahannya ini ada kulit pangsit kemudian ini ada ayam dan bagian paha serta dada ya teman-teman terus ini ada kobis wortel daun bawang serta bawang putih dan 1 butir telur untuk ayamnya kalian bisa gunakan bagian dada atau paha kalau aku gunakan campur ya teman-teman terus ini aku masukkan juga 4 siung bawang putih ini tadi aku geprek ya kemudian aku akan masukkan 1 butir telur kemudian aku juga tambahkan perbumbuhan lainnya ya teman-teman ini aku tambahkan kurang lebih setengah sendok makan saus tiram dan setengah sendok makan kecap asin dan ini untuk ladanya aku tambahkan secukupnya aja ya teman-teman ini aku pakai ilmu kira-kira aja lanjut untuk perbumbuannya aku tambahkan kaldu jamur garam kemudian tambahkan juga gula ini untuk semuanya aku akan cober sebentar aja ya nah setelah itu aku akan masukkan wortel ini wortelnya nanti aku cobernya agak kasar aja ya untuk wortelnya kalian bisa skip ya teman-teman karena kebetulan aku lagi pengen dicampur beberapa sayuran kemudian aku tambahkan juga ini untuk kubis ini tuh rekomend sekali buat anak-anak yang gak suka sayur ya teman-teman jadi kalian bisa tambahkan aneka masam sayur disini nah setelah seperti ini aku akan cober sebentar aja biar agak lembut ya nah kurang lebih tuh seperti ini teman-teman ini udah tercampur merata kemudian aku tinggal tambahkan tepung tapioca atau tepung kanji biar nanti itu adonannya itu bisa lengket ya ini aku tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kemudian aku akan cober lagi ya biar lebih cepet aja atau kalau kalian gak mau tinggal diaduk-aduk aja kemudian ini aku akan pindahkan ke dalam wadah seperti ini ya dan untuk daun bawangnya tadi udah aku iris-iris kemudian aku akan kuyur dengan menggunakan minyak goreng yang panas ini biar aroma kontennya tuh lebih enak kemudian ini aku akan aduk-aduk ya biar semuanya itu tercampur merata kemudian tinggal aku masukkan ke dalam adonan yang udah kita bikin tadi ya teman-teman setelah itu aduk-aduk semuanya biar semuanya tercampur merata nah setelah seperti ini ini udah jadi ya jadi kalian tinggal siapkan kulit pangsit dan siap untuk kita bentuk untuk caranya kalian bisa perhatikan video ini ya teman-teman ini aku akan ambil secukupnya aja jangan terlalu banyak nah kurang lebih seperti ini kemudian ini bagian pinggirnya kedua sisinya ini aku akan kasih air kemudian dipat segitiga seperti ini kemudian kalian satukan nah setelah itu ini bagian kedua sisinya juga aku kasih air terus kalian lipat seperti ini ya teman-teman tuh kayak gini ulangi sampai semuanya selesai ya atau kalau kalian mungkin ada cara lain untuk melipatnya ya gak apa-apa karena setiap orang punya cara sendiri ya teman-teman nah setelah seperti itu ulangi sampai semuanya selesai ya lanjut aku akan rebus air tunggu sampai airnya mendidih baru nanti aku akan masukkan wanton yang udah kita bikin tadi ya teman-teman untuk kali ini aku bikin versi yang ada kuahnya tapi buat kalian yang gak mau versi yang ada kuahnya untuk kuahnya kalian tinggal buang aja ya kemudian masukkan satu persatu wanton yang udah kita buat tadi untuk adonan ini kalian bisa gunakan juga untuk dimsum ya oh iya pas dimasukkan seperti ini usahakan kalian jangan balik ya biarkan aja sampai ini bagian bawahnya itu matang baru kalian aduk-aduk kayak gini nah ini nanti cirinya kalau udah matang itu akan terangkat ke atas semua ya kurang lebih tuh seperti ini nah setelah seperti ini jangan lupa matikan api dan siap untuk disajikan ya nah setelah seperti ini aku akan tambahkan kuas cukupnya ya dan ini gak aku kasih pumbu sama sekali ya teman-teman ini cuman aku kasih taburan chili oil kalau kalian penasaran bagaimana cara bikin chili oil untuk next video aku akan bagikan ke kalian ya bagaimana aku bikinnya jadi kalian jangan lupa setelah video ini tonton video terbaru ya jadi kalian kalau sewaktu-waktu pengen bikin emi atau wanton atau makanan lainnya kalian bisa gunakan chili oil ini dan bismillahirrahmanirrahim aku akan coba icip-icip ya teman-teman gimana rasanya untuk kuahnya ini tadi sama sekali gak wakasi pumbu ya dan menurutku tuh untuk keasinannya pas dan gak begitu pedis ya karena kan memang suka yang pedis-pedis jadi kalau makan chili oil kayak gini tuh pedisnya gak kerasa dan sekarang aku akan coba ya gimana rasanya wantonnya enak apa enggak enak banget teman-teman apalagi kalau ditambahin chili oil pokoknya mantep banget ini rekomen sekali ya untuk kalian anak kos yang mau makan enak tapi gak ripet kalian wajib coba video kali ini ya teman-teman oke sekiranya itu dulu untuk resep aku kali ini jangan lupa kalian bikin wanton di rumah ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye